Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube May Arimbi Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, terima kasih Hari ini edisi kangen kampung halaman Suami minta dimasakin mie sop medan Requestnya suami mau kuahnya yang bold berempah Mau tau gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya Pertama, saya mau menyiapkan topping atau pelengkap mie sop medannya Untuk sambalnya, saya gunakan secukupnya cabai rawit Ini akan saya rebus, kemudian haluskan Selanjutnya, panaskan secukupnya minyak goreng Lalu goreng 3 buah tahu Setelah kedua sisi tahunya garing, boleh diangkat dan tiriskan Kemudian ini akan saya potong-potong dadu Untuk kaldunya, saya gunakan 500 gram daging ayam Kalau ada kulit atau tulangnya, itu akan lebih enak ya Setelah dipotong-potong, ayamnya saya cuci bersih Kemudian saya baluri dengan air jeruk nipis Dalam panci, tuang secukupnya air Masukkan ayam yang sudah dicuci bersih Ini saya rebus sebentar saja Hingga airnya mendidih dan mengeluarkan buih-buih seperti ini Tiriskan dan buang air rebusannya Kemudian ayamnya saya bilas bersih lagi Untuk bumbu halusnya, saya gunakan 8 siung bawang putih 6 siung bawang merah 2 ruas jahe Karena suami minta kuah yang kuning Jadi saya tambahkan juga sedikit saja kunyit Ini sekitar 1 ruas 4 butir kemiri Setengah butir buah palah Sebelum dihaluskan semua bumbunya Saya potong kasar dulu Bumbu yang sudah dipotong-potong Saya masukkan ke dalam blender Saya tambahkan setengah sendok teh merica 1 sendok makan ebi atau udang rebon Semua bahan ini saya blender hingga halus Selain bumbu halus tadi Saya juga gunakan 1 batang serai Ini digeprek dulu Siapkan juga 2 lembar daun salam 2 ruas kayu manis 1 buah bunga lawang 2 buah cengkeh 1 butir kapulaga Selanjutnya Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan Nyalakan api kompor Lalu masukkan juga serai Daun salam Dan rempah-rempah lainnya Karena tadi saya blendernya gunakan air Jadi saya mau keringkan dulu airnya Setelah airnya sat Masukkan secukupnya minyak goreng Untuk menumis Bumbunya ini saya tumis Hingga benar-benar tanak Setelah bumbunya benar-benar tanak Warnanya juga sudah lebih gelap dari sebelumnya Ini kita matikan api kompornya Kemudian sisikan terlebih dahulu Selanjutnya untuk kuahnya Saya gunakan 1,5 liter air Lalu masukkan semua ayamnya Yang tadi sudah direbus Masukkan juga bumbu tumisnya Ini direbus hingga mendidih Dan kaldu ayamnya keluar Tambahkan 2 sendok makan garam Setengah sendok teh gula pasir 1 sendok teh kaldu bubuk Setelah kuahnya mendidih seperti ini Ini masih lanjut kita masak Hingga kaldu ayamnya keluar Setelah kaldu ayamnya keluar Dan ayamnya juga sudah mulai empuk Boleh koreksi rasa Kemudian matikan api kompor Selanjutnya ayamnya kita keluarkan dari kuahnya Lanjut goreng ayamnya Ayamnya digoreng sebentar aja Tidak usah terlalu garing Agar dagingnya tidak alat Angkat dan tiriskan ayamnya Selanjutnya daging ayamnya Kita potong suwir-suwir Tulangnya boleh dimasukkan kembali Kedalam kuah misop Oke semuanya sudah selesai Tinggal penyediaannya Masukkan bihun yang sudah direbus Kedalam mangkok Beri topping ayam suwir Dan tahu di atasnya Siram kuah misop Yang masih panas Kita beri dengan irisan seledri Dan bawang goreng Jangan lupa sambalnya Agar lebih mantap Aroma misopnya ini Enak banget Saya mau cobain kuah misopnya Bismillahirrahmanirrahim Kuahnya ini gurih Dan seger banget Saya mau cobain dengan bihunnya Ini sambalnya dicampur dulu Dengan bihun gini Lebih nikmat Rasanya gurih Bumbunya berasa Kaldu ayamnya juga berasa banget Jika suka boleh ditambahkan Kecap dan saus Ini beneran enak dan seger banget Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Selamat mencoba di rumah Selamat mencabak ya teman-teman Selamat mencabak ya teman-teman Terima kasih.